Al-Jihah itu untuk berjuangnya wajibun wajib Alaykum mengatasi sirokabeh wajibnya ma'aku liamirin sertaannya saban-saben pemimpin terus berjuang dari tegaknya agamanya Allah ini wajib ma'aku liamirin kemarin itu sertaannya saban-saben pemimpin kemarin itu berjuang jihad itu berjuang jihad dimana ini perang ini juga ada yang ekstremis jihad itu ada hubungannya di perang jihad dimana itu berjuang jahat-jahat itu jihad itu kangelan kangelan itu disebut jihad itu jihad itu berjuang jihad itu mati peker mati apa? jihad itu mati sahid jihad itu mati sahid jihad itu mati apa? sahid ini seperti ini jadi sahid cinta ini jadi penang jahwetak dimana rawani jihad itu mati jihad itu mati jihad ini jihad itu mati di perang kalau begitu yang mati syahid sedikit Nabi mulai menyebut orang yang mati karena penyakit pagebuk atau penyakit masal atau masif orang yang mati karena sakit perut orang yang mati karena kerubuhan bangunan di sebagian riwayat yang mati karena tenggelam itu juga syahid dan termasuk mati cinta tadi itu yang mati mau seneng mengwetok rakyat sampean Zina Rawani mempet Raisa yakin ditolak terus mati nanti itu syahid ini penting mula terangkan karena kalau Allah, karena itu tadi teorinya orang-orang ahli surna itu sederhana jihad itu maknanya tenangan jadi jahat, jihad, 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 maknanya apa? tenangan sebab itu zaman saya jika ingin mengajikan dan seorang dikaitin jihad dengan taksal jihad dengan taksal jadi bandingannya tenangan itu sezat malas jihad berang sama ini berang itu kondisi tertentu itu yang kebetulan itu yukang elan terus disebut jihad sebetulnya babnya itu kita lah makanya di pekih itu enggak ada bab jihad ada bab kita kalau jihad ya enggak jihad jihad mempertahankan kemiskinan ya ya Mbak yang melarat Bapak yang melarat kok kutoh nanti ya kutuhnya melarat itu jihad nggak mudah tetap Islam dalam keadaan pekir bahwa itu jihad ya keren keren itu gampang ada yang gaji artinya soleh soleh itu kan gampang ada yang gaji ada yang muni sohibul fatillah itu kan gampang mempertahankan kesolehan seperti itu itu mudah ada yang gaji ada yang ngamati ada yang nyutup ada yang memberi gelar sohibul fatillah itu gampang sekali orang-orang miskin itu soleh-solehnya sendiri gak ada yang nganami template dan gak ada yang bilang dia sohibul tapi bagilah tapi tetap gajina enggak maling enggak korupsi gue itu luar soleh meleku gampang karena oh gampang-gampang ini orang hasil tapi itu jelas mudah makanya wakamin masyurin biberokati masur terpapapatahin yang wali-wali tetap wakamin masyurin biberokati masjur banyak orang terkenal di barokatnya ulama masjur karena tadi jadi mudah soleh masyur itu mudah ada yang gaji ada yang murid gelar sohibul fatillah tapi maksyat kan isi tapi kelabung kan isi tapi sampai dugem isi karena ngerowo isi tapi karena Allah, karena jubairah tapi kan bisa isi iya isi karena sudah gelar sohibul masjur itu penting selamat menikmati terima kasih